Semangat, semangat, semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Bung Ali Saya akan membantu perjuangan kalian untuk mengerjakan soal-soal SBMTN Ya, dan ujian masuk mandiri Ya, sekarang kita akan bahas soal yang sebelumnya sebenarnya sudah menjadi status Facebook saya Ya, disini ada Mas Heri Wicaksono Masukin ke Youtube dong Mbak Lisna, tayang di Youtube Pak Kabarin ya Pak, kalau sudah on di Youtube Oke, ya Baik kalian yang belum bergabung di grup ini silahkan bergabung Ini adalah grup Facebook Ya, oke Soal ini yang akan kita bahas Soal ini disponsori oleh Unacademy Ya, kalau kalian belum menginstallnya bisa ke App Store Install Unacademy Ya, bentuknya seperti ini Kalian juga bisa melihat Unacademy dengan komputer Bentuknya seperti ini Ini adalah course saya Bisa kalian lihat langsung, bisa download dulu Bebas ya, gratis juga Terus ini plus kelasnya Ini adalah kelas-kelas live saya Setiap hari saya mengajar jam 8.30 sampai jam 10 Ya, ini adalah spesial kelas setiap sore Sebulan sekarang 10 kali ya Jadi nanti akan saya informasikan tanggalnya berapa saja Jam 4 sampai jam 5 sore Saya akan mengajar Nah, kebetulan besok sore tanggal 13 Oktober Ya, berarti Saya akan mengajar tentang turunan Jadi kalau kalian ingin memperdalam ilmu tentang turunan Mari kita belajar bersama-sama Oke, langsung saja Oh ya, ada satu lagi Ini adalah channel saya Insight Jember Junior untuk adik-adik kalian Oke Oke, yang SD ya ini ya Kita langsung bahas Ini adalah soal dari SBMPTN tahun 2017 Jadi Perhatikan Kita akan membahasnya Banyak bilangan bulat positif X yang memenuhi pertidak samaan ini Sebelum kita mengerjakan pertidak samaan ini Ya Ada syarat dan ketentuan Ya, disini ada syarat mutlak atau definisi mutlak Ya, dan syarat ini Dari definisi mutlak Ya, kita punya Ya, tol disini aja ya Ini definisi mutlak Mutlak itu kita definisikan ya Ini saya pakai warna merah ya Oke Definisi mutlak kalau saya punya 2 min X ya 2 min X ini akan tetap menjadi 2 min X Ya, 2 min X syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah 2 min X lebih besar atau sama dengan 0 Atau min X lebih besar atau sama dengan min 2 Kalau kita kalikan negatif Ya, dikalikan negatif Maka tandanya dibalik X lebih kecil atau sama dengan 2 Jadi syaratnya adalah X lebih kecil atau sama dengan 2 Dan ya, akan menjadi kebalikannya Dikalikan negatif Menjadi min 2 plus X Jika apa? Jika X lebih besar dari 2 Ini adalah syarat dari syarat ini Kita akan ketemu domain Nanti kita akan bekerja di domain mana Yang dibatasi yang 2 Bisa domain 1 Bisa domain 2 Batasnya adalah angka 2 ini Terus ada juga syarat penyebut Syarat penyebut X kuadrat min 3 X min 10 Ini adalah penyebut Kalau kita faktorkan Akan menjadi X Ini tidak boleh sama dengan 0 Nah, ini tidak boleh sama dengan 0 Kita faktorkan 10 ya Berarti 5 kali 2 Min 5 plus 2 X sama dengan 5 Tidak boleh 5 X tidak boleh Min 2 Ini adalah syarat Kemudian kita akan mengerjakan Di domain 1 dulu Ya Saya domain 1 akan pakai biru Domain 1 Kita kerjakan Apa domain 1? Domain 1 Ya adalah saat X nya Ya Ini saya naikkan ke atas sedikit Nah, ini lebih enak Saat X nya ini adalah kurang dari 2 Ya Kurang atau sama dengan 2 Kurang atau sama dengan 2 Ingat ada sama dengannya di sini Penting Ya Jadi Maaf Ini domain 1 Kurang atau sama dengan 2 Jadi Persamaan ini X dikurangi dalam kurung Nah, dalam kurungnya ini Milih di domain 2 Domain 1 Domain 1 adalah yang ini Ya Kurang atau sama dengan 2 Ada 2 Min X Ya Nah, ini Dibagi Ini langsung faktorisasinya saja X Min 5 Dan X plus 2 Oke Nah Di sini nanti Akan harus Lebih kecil Atau sama dengan 0 Ya Nah, kemudian ini Kalau kita Sederhanakan 2 X min 2 Ya Ini X min 5 Di sini X plus 2 Lebih kecil dari 0 Dalam garis bilangan Pembuat 0 nya Ya Ini saat X sama dengan 1 Ya Atau ini Kalau ini Ngikut yang ini ya Pembuat 0 nya Jadi untuk pembilangnya Pembilangnya Yang atas Nah, ini batasnya adalah Angka 1 ini Ya, 1 Ya Dan 1 ini solid Nah, 1 ini solid 1 Ya Dan Apabila kurang dari 1 Ya, akan negatif Kurang dari 1 negatif Apabila lebih dari 1 Adalah positif Ya Ingat Kita bekerja di domain apa Di domain Ini Penting saya Tuliskan 2 Ini adalah 2 nya ikut ya Ini adalah Domain kita Ya Ini domain kita Anggap saja Angka 2 disini ya Domain kita yang merah Oke ya Ini adalah domain 1 Nah Kemudian untuk penyebutnya Untuk penyebutnya adalah Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat Dengan batasnya X sama dengan min 2 Anggap saja Min 2 disini 1 disini 0 disini Min 2 disini aja ya Ini adalah Min 2 Sampai 5 5 anggap saja disini 5 Ya Ini darah positifnya atas Nah Ini persamaan kuadrat Ya Dengan X nya positif Berarti dia Grafiknya tersenyum Grafiknya tersenyum Seperti ini Ya Jelas yang darah sini Darah negatif Ya Kita bisa ngasih tanda Ini adalah darah negatif Ya Nah ini sudah masuk Daerah positif Ini masuk daerah positif Ya Ini darah negatif Nah Dalam pembagian ini Diinginkan lebih kecil Dari 0 yang negatif Diinginkan lebih kecil Dari 0 yang negatif Nah Kalau daerah sini Pasti daerah negatif Ya Daerah sini adalah Daerah Positif Ya Daerah sini adalah Daerah negatif Terus daerah Positif Ya Bilangan Bilangan bulat positif Nah Di sini Bilangan bulat positif Hanya yang positif Yang diambil Ya Yang negatif Tidak diambil Kalau yang positif Diambil Berarti Di sini Yang ikut Dari X sama dengan 1 Sampai 2 aja ini Ini batas loh ya Batas jadi yang ikut Hanya boleh ini saja Sampai angka 2 2 nya boleh ikut Ini solid Ya Jadi daerah sini saja 1 boleh ikut Boleh 1 ini boleh ikut Karena ada Ini solid Ya Di sini ada sama dengannya 1 boleh ikut Di sini 2 2 ini solid Ya Ini 2 dari sini Jadi angka 1 dan 2 Merupakan solusi Ya Nah Untuk solusi yang lain Kita cari di Domen 2 Untuk Domen 2 Ya Kita perhatikan Domen 2 adalah Saya kerjakan pakai hijau aja Nah Domen 2 adalah Atau ungu Ungu Nah Domen 2 saya kerjakan pakai ungu Jadi Domen 2 ini adalah Untuk X yang lebih besar Dari 2 Jika X lebih besar dari 2 Kita ambil yang bawah Ya Kita ambil yang bawah ini Untuk masukkan di sini Berarti X Dikurangi dalam kurung Min 2 plus X Ya Ini Dibagi ini Ya Dibagi X Min 5 Dan X plus 2 Ini harus lebih kecil Atau sama dengan 0 Yang di atas Kita sederhanakan X min X habis Berarti 2 Ya Dibagi X min 5 X plus 2 Nah Ini hanya ditentukan oleh penyebutnya Pembilangnya selalu positif ini Ya Ya Berarti kita cukup Menggambar satu garis saja Yaitu penyebutnya Ini kan penyebutnya Saya tulis S Sebut gitu ya Ini penyebutnya juga Perlu kita gambar Pembilangnya gak usah Ya Sama domainnya nanti Tentu saja Ya Disini Disini Min 5 Ya Disini adalah 2 Anggap saja 0 disini ya 0 Dan Eh Keliru saya Min 2 sampai 5 Disini Min 2 Disini Anggap saja 0 disini ya Disini 5 Ya Disitu 5 Sama seperti tadi Ini adalah Daerah positif Ini daerah negatif Ini daerah positif Terus Dari ininya Dari Domennya Ya Domennya kedua Ini mulai angka 2 Mulai angka 2 Disini angka 2 Kenapa lubang? Karena disini gak ada sama dengannya Ya Gak ada sama dengannya Ini ke sana Ya Yang memenuhi berarti Angka 2 gak boleh Angka 2 Karena itu lubang Angka 5 Angka 5 juga lubang Ini adalah Syarat Ya ini lubang Syarat dari penyebut Jadi yang boleh adalah Angka 3 disini Ya Angka 3 boleh Angka 4 disini Bulat 5 gak boleh 5 adalah syarat penyebut Jadi Himbunan penyelesaiannya Adalah 1 2 3 4 Nah Ini adalah Himbunan penyelesaiannya Yang ditanya adalah Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi Jadi yang memenuhi adalah Yang C Ada 4 buah ya N sama dengan 4 Jawabannya adalah C Baik Ini adalah Pembahasan kita Untuk hari ini Saya usahakan besok Bisa memberikan soal Seperti ini lagi Jadi saya Pengennya ini daily Ya Harian Oke Terima kasih Atas perhatiannya Semoga membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat 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 Terima kasih